untuk honorer dan penyelesaian terkait dengan honorer silakan kalau ada yang bertanya Bapak nomor satu tadi eh yang belum dulu ya Bapak yang tengah ada lagi ya tiga silakan Pak terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua saya Hendar dari BKPSDM Kabupaten Tangerang hubungannya dengan penghapusan tenaga non-ASN Pak yang pertama kami dari pemerintah Kabupaten Tangerang tentunya mengapresiasi kebijakan ini kalau dilihat dari segi ingin membangun AS apa SDM ASN yang profesional hubungannya dengan penataan karir dan standar rekrutmen dan gaji yang lebih teratur cuman dan masukkan barangkali Pak yang pertama sesuai dengan PP 49 tahun 2018 bahwa waktu untuk penghapusannya itu akhir November 2023 kalau tidak salah ini berkaitan dengan rangkaian pemilu Pak yang pemilu tahun 2024 barangkali ini perlu diperhatikan karena dikhawatirkan bahwa kegiatan atau kebijakan penghapusan tenaga honorer itu akan menjadikan komunitas politik dalam rangkaian pemilu terus yang kedua juga kondisi pasca pandemi COVID-19 dimana pemulihan ekonomi Indonesia sedang berlangsung dan kita juga memaklumi bahwa tenaga honorer memberikan kontribusi terhadap kinerja terutama di pemerintah daerah ini akan memberikan efek terhadap jumlah kemiskinan baru seandainya ini dilaksanakan di Kabupaten Pangerang perlu dilaporkan Pak bahwa hasil pendataan tenaga honorer sebanyak 8.836 yang terdiri dari dua kelompok yang perlet yang pertama kelompok THK 2 sebanyak 868 dan yang Hai terus yang berikutnya Bapak ah masukkan juga bahwa dalam kebijakan pelaksanaan penghapusan non-ISN seperti kita dengarkan tadi bahwa untuk tahun 2022 itu tidak ada kebijakan pengangkatan PNS tetapi lebih ke arah kebijakan pengangkatan P3K kami mengalami kesulitan yang pertama sesuai dengan peraturan tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang menyebutkan bahwa alokasi untuk belanja pegawai itu maksimal 30 persen di Kabupaten Tangerang untuk belanja pegawai itu sekarang dengan jumlah PNS 10.000 dan P3K 4.000 lebih itu sudah 29 persen sehingga untuk membuka formasi baru P3K terutama yang strategis yaitu jenis keahlian pendidik dan tenaga kesehatan kalaupun secara anggaran memungkinkan tetapi secara mekanisme apa keuangan 30 persennya juga sulit untuk ngambil kebijakan disitu sementara kita maklumi bahwa tenaga honor di Kabupaten Tangerang itu sebagian besar sebagai tenaga pendidik tenaga kesehatan tenaga kebersihan tenaga yang mengatur lalu lintas dan tenaga yang ada di kes apa satpol PP semuanya memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah terus yang terakhir Bapak bahwa mekanisme pengangkatan P3K yang berlangsung adalah melalui seleksi tadi juga disampaikan bahwa tenaga honor itu sebagian besar sudah berada di usia yang mungkin menjelang usia pensiun kalau PNS sehingga kami mengusulkan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang seandainya pelaksanaan seleksi dilaksanakan mungkin ada kebijakan pemberian nilai afirmasi hubungannya dengan usia dan pengalaman melaksanakan honor di salah satu pemerintah daerah karena kalau tidak dilaksanakan seperti itu penyelesaian tenaga honor dalam satu pemerintah daerah tentunya sulit untuk dimaksimalkan karena bisa saja kalah bersaing dengan tenaga-tenaga honor yang lebih mudah yang dari daerah lain barangkali itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ender kami sudah catat silahkan tadi yang bertanya Bapak yang di sebelah tengah ya operator minta tolong terima kasih bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang yang saya hormati pimpinan rapat moderator para narasumber Bapak Ibu sekalian peserta rapat yang berbahagia izin Pak kami dari kota Bekasi saya ke BK PSDM nya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tenaga honorer Pak kami di kota Bekasi menamakannya TKK Pak tenaga kontrak kerja Pak saya baru jalan dua bulan Pak di BK PSDM tapi sangat menarik sebelumnya saya di BPK di Pak mengurusi keuangan jadi dipilih-pilih mana yang enak kalau uang diem saja Pak kalau orang ini surat baru beredar saja Pak ini riaknya sudah cukup rame Pak namun ini tantangan Pak dan mohon maaf juga Bu Sekda kami tidak dapat hadir dan kami juga seizin Pak Wali hadir di sini Pak Wali kami sangat berharap ada kepastian segera untuk saudara-saudara kirta tenaga kontrak kerja Pak kalau kami menyampaikannya begitu pun tadi pada saat rapat ke sini Pak mau rapat apa tentang TKK nah teman-teman TKK yang tahu juga mudah-mudahan Pak ada yang terbaik Insya Allah Pak nah ini yang saya sampaikan Pak mungkin tadi teman kami dari Tanggerang juga sudah menyampaikan TKK ini dibilang nggak butuh kita butuh Pak butuh Pak contoh saja Pak di kami ini Satpol Dishub LH rata-rata TKK Pak tadi Pak pimpinan sudah menyampaikan kalau sudah ganti baju baju coklat baju apa mereka males biasanya untuk bekerja Pak gengsinya tinggi Pak seperti itu makanya yaitu tadi timbul lagi timbul lagi seperti itu Pak dan untuk kota Bekasi kami sampaikan Pak kami punya 13.200 Pak yang sudah P3K Pak ini kurang lebih 1600 Pak dan sudah didata di BKN Pak ini 10.000 sekian Pak jadi yang ingin kami sampaikan disini Pak solusi-solusi tadi salah satunya ada outsourcing Pak kalau kita baca disitu hanya untuk pramu saji Pak untuk sopir OB dan sebagainya ini mungkin bagi kota Bekasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan TKK Pak kalau saya boleh bersaran Pak ini ada kebijakan tadi pimpinan sudah menyampaikan akan melaporkan ke Pak Presiden serahkan saja kepada pemerintah daerah sepanjang daerah mampu sesuai dengan anggaranya Pak ini mohon maaf sebelumnya Pak terus juga Pak pimpinan tadi menyampaikan untuk 2023 sudah besok Pak kami di kota Bekasi Pak ini bukan mengangkat tapi menggunakan tenaga kontrak kerja yang ada per 2 Januari nanti kami keluarkan lagi SK nya sampai kapan sampai tanggal 28 November 2023 sesuai dengan surat edaran Pak ini pun sudah rame Pak Pak kami kok sampai sana ya sabar sambil menunggu ada kebijakan yang baru dari pemerintah pusat yang perlu kita sikapi Pak bagaimana 2024 karena pada saat Januari nanti pemerintah daerah sudah bergulir penganggaran APBD 2024 mulai dari Musrembang terkait juga penganggaran TKK ini atau honor ini juga harus masuk ke ICPD Pak kalau ini tidak masuk maka pada saat pembahasan di minggu kedua nanti Agustus disampaikan ke dewan tidak ada juga ini menjadi si malakama Pak artinya juga ini harus kita sikapi makanya pemerintah kota Bekasi juga punya kebijakan untuk tahun 2024 kami tetap menganggarkan terkait dengan tenaga kontrak kerja atau honor Pak karena kenapa kami sambil berharap di pertengahan 2023 ini ada kebijakan yang memang solusinya cukup baik ayo lanjutkan tapi dengan aturan blablabla seperti itu Pak nah kalau kami tidak menganggarkan di 2024 tiba-tiba dari pusat ada kebijakan yang memang menguntungkan bagi daerah juga bahaya bagi kami karena rumahnya kami belum siapkan seandainya pun pahitnya pusat tetap tidak menganggarkan ya nanti pada saat Agustus pada saat pembahasan APB di 2024 kami tinggal mengeluarkan anggaran dari kegiatan TKK ini Pak jadi harapan kami adalah ini Pak TKK khususnya di perminta kota Bekasi masih dibutuhkan dan kami berharap ini juga tahun politik yang perlu kita sikapi bahwa pimpinan kami tidak birokrat murni Pak separuh badannya adanya politik Pak sedangkan kami ini birokrat murni Pak kalau bicara saklek undang-undang aturannya jelas Pak tapi kan kami punya pimpinan yang badannya itu tadi Pak nah ini yang harus kita siapi harapan kami adalah dari pimpinan kami mudah-mudahan terkait dengan TKK atau honorer ini masih diberi kesempatan karena memang Pak tidak menapi kami atau semua kita mereka hanya kurang beruntung Pak hanya kurang beruntung dari kami-kami ini yang sekarang mungkin jadi ASN yang jadi P3K contoh kami pada saat kami di BPKAD Pak itu tenaga akuntan kerja mumpuni Pak di akutansi dia mumpuni di perbendian mumpuni Pak memang rezekinya saja Pak ya kan yang memang ia miliknya sajalah tidak mungkin belum baik belum beruntung seperti kita Pak kalau P3K juga tadi sudah menyampaikan Pak apakah pusat juga nanti dananya mencukupi kalau semua P3K kaitannya dengan diau dan sebagainya Pak jadi sekali lagi poin yang disampaikan adalah kami sangat berharap untuk secepatnya mungkin di bulan-bulan Januari Februari paling lama Maret pada saat berproses ini anggaran 2024 ada kebijakan terkait dengan tenaga kontrakerja atau honorer ini Pak terima kasih lebih kurang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dibaca kan larangan pasal 96 nomor 1 PPK PPK ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN bagian ini secara umum melarangkan tidak boleh mengangkat sepat lagi pasal 99 nya pasal 99 langsung aja ke bawah di scroll aja ke bawah langsung itu bisa nah udah pasal 99 nah pada saat peraturan mulai berlaku terus nah tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun ini bisa ada dua penafsiran kan coba bisa sekarang buka lagi yang surat menpan RB ya pasal 99 ini menyebutkan tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun tetapi di pasal 96 ayat 1 tadi PPK dilarang mengangkat ada konsekuensinya kan Pak konsekuensi konsekuensi honorer itu diangkatnya nah itu masalahnya adalah per tahun nah itu kan sekarang pertanyaannya apakah ngacu ke pasal 99 itu ketika diangkat misal tahun 2018 sudah diangkat itu otomatis berlakunya 5 tahun kan enggak setahun-setahun ya ya kan aturannya setahun-setahun gitu loh nah bisa diberhentikan bisa lanjut betul kan Pak nah sekarang jangan ditafsirkan 5 tahun itu apakah boleh ngangkat lagi ngani tahun 2023 itu masalah utamanya kecuali kalau DSK nya ngangkatnya lima tahun tahun 2018 itu clear nggak ada masalah nggak ada penafsiran tetapi kalau ini ini masih belum clear Pak nah di Permenpan RB ini larangannya keras Pak larangannya itu bahkan kalau kalau mengangkat lagi itu akan kenakan sanksi Oke jadi kalau sebetulnya ya kalau kita lihat di PP nya kan clear ya Pak ya semenjak diundangkan lima tahun itu tidak bisa eh eh lima tahun masih bisa gitu ya tapi eh lima tahun itu sebetulnya tadi saya bilang secara pendataan eh justru banyak pengangkatannya itu setelah 2018 ya kan setelah PP berlangsung gitu ya jadi sebetulnya kalau kita berbicara pelanggaran ya banyak yang melanggar gitu itu justru itu kita buat surat ini 1511 eh supaya tidak ada pengangkatan lagi gitu nanti di layout semua Januari itu enggak boleh ada lagi iya nggak bisa kelihatan nggak jelas Pak nah nanti baik kalau gitu kita ambil-ambil kesimpulan bahwa ini juga kita harus hati-hati ya ini pasti akan membuat heboh nasional kalau seandainya dijawabnya nanti Januari 2023 2023 tidak boleh sama sekali gitu mengangkat PPK lagi sorry PPK tidak boleh lagi mengangkat honorer ya kan honorer yang tahun 2022 mau dikemanakan gitu loh Bapak Ibu sekalian yang tadi punya harapan-harapan kembali ke daerah mah jadi tambah ribut nanya jadi mohon izin Pak Deputi mohon arahan Apakah perlu kita soundingkan ke pamin Kopa untuk menjelas mengklirkan masalah ini Pak karena ini efeknya kalau seandainya ini ini tidak jelas tadi apa apalagi disampaikan bahwa sesuai dengan surat ini tidak boleh ngangkat lagi berarti tanggal 1 Januari lay of semua Pak honorer itu Pak se-Indonesia itu bahwa itu gimana efeknya Pak mohon izin Pak Deputi aja makasih Pak sekolah mungkin dari Kementerian PAN RP apakah sudah ada formula tentang itu keputusan dari baru pimpinan disana kami sedang memformulasikan dengan BKS juga dan Kementerian kira-kira kapan dikeluarkan seharusnya tahun ini Pak sebelum tapi targetnya memang sebelum Januari saran-saran saya sebelum habis Desember ini karena itu akan dipakai sehingga saya tidak perlu lapor Pak Minko kalau bersama Pak Minko itu terkait itu akan diatasi oleh paman RP kalau dijanji sebelum tanggal 31 bisa keluar ya Alhamdulillah saya nggak perlu ngobrol dengan Pak Minko misalnya seperti itu jadi akan ada janji akan dikeluarkan nanti keputusan seperti apa kita lihat